Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam first impression atau segmen tatapan pertama Dan kali ini gue akan memainkan game yang bernama Endless Night Dan ini masih tahap beta test dan ini masih bahasa cacing Atau bahasa Alien Boy, ya ini masih bahasa Cina ya Jadi ini adalah game cross platform untuk mobile dan juga untuk PC Dan kebetulan sekali tiba-tiba ini sudah bisa dimainkan di PC Boy Jadi gue coba ya, karena biasanya kalau game-game yang rilis di Cina duluan itu susah loginnya Kebetulan ini di Steam rilisnya, jadi lebih gampang dibanding biasanya Boy Oke ini untuk prologue ya, kita nggak ngerti sama sekali Ini mungkin, apakah kamu yakin? Tentang semua ini, gitu ya Tidak skip aja kan? Tidak skip aja Boy, ini nama ya Nama, Firas Oke, gitu ya Pokoknya ini size-nya di PC itu sekitar 2GB aja Kecil sih, 2GB aja ya Ini nih Boy, ini percakapannya ya Percakapannya Kayak visual novel gitu ya Animasi kenapa diulang-ulang gitu ya Kayak Kingred Oh Oh ini di dalam gamenya Geraknya WSD Ini kalau dari trailer sebelumnya, ini gameplaynya sama kayak Aidergezer Sama kayak PGR Boy Tapi kok gini ya Ya ini namanya juga game mobile ya Ntar kita kemana nih Kayak ngejauh gitu kameranya Boy Loh ini kemana? Oh ini nih Game-nya bisa loncat Oh bisa loncat Boy Oke Oh dia ada Dia nggak apa ya Dia dungeonnya nggak lurus doang ya Jadi ada Ada platformernya Serangannya Push, push, push Oke Oh siap Save Oke save Mau hindar Oh ini ada Ini Eh Sakit loh Bentar Wih Oh mati Bisa jatuh Oh nggak usah sini Tuh Eh nggak usah sini Ada waktunya ya Maaf Loh Sebentar, sebentar Ada sini aja Ini kayaknya masih Masih ada deh Ini kalau turun Dia speednya cepet banget Kayak motor Ranger Kayak masih tahap-tahap percobaan Ini ya Oke Ini skill-skillnya Key Oke skill-skillnya Coba bisa ngindir nggak Kalau Kalau Bisa Kalau game-game begini kan Kalau Kalau game-game begini Itu kalau pintar Doge Langsung kayak Slow motion gitu ya Cepat serang Gak ada boy Oke skill-skillnya Cukup biasa aja Oke Kita Untuk dungeon System ya Tapi Bentar deh Ini Platformer Tapi Kenal pendek banget Platformernya Ya Ini ya Ini karakter pertamanya Kayaknya ini Masih belum dipoles The boy Masih Kampah banget ya Tapi Dari Dari Uai sih Kayak PGR banget ya Dari Uainya Iya nih Uainya PGR banget nih Ya Uainya PGR Oh developer Cina Tolong dong ya Setidaknya diubah Uainya Boy Aduh Oke Gue dekat sini Rami Boleh 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 Liftnya Ilang Anjir Ada Lonceng Gat Gue Boleh Boleh Skip Nengerti Juga Misifnya Delay Jemas Sekitar Sedetik Kalau kita Maki Dua Kali Jadi Panjang Cuy Skillnya Gitu Doang Gak Skill lain Gitu Di kanan Gitu Ada Durability Pedang Ya Kayak Ada Di bawah C Tengerti Main Nenya Dulu Oh Yang penting Itu Main Dulu Boy Oh Darahnya Bekurang Semakin Banyak Buka Bantai Musi Ada Ada Demet Demet Ada Jam Attack Oh Ada Enggak Itu bukan Jam Attack Serangan Di bawah Sini Aduh Ini Masih Belum Sini Game Yakin Gue Ini Sih Kalau Mau Nya Ingin PGR Sih Berat Kalau Begini Terima Namanya Tahap Tes Masih Cap Coba Coba An Pekat Sini Pekat Sini Boleh Sih Terima Pergil 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 Oke langsung kembali normal ruangannya level komplit set SD ya pakai begitu ya Oke gitu jadi ceritanya ya ini substorin ya jadi sama kayak ini ya either gezer sama kayak PGR untuk masuk sistem dan jennya Boy jadi dia masuk dan jangan habisin energi tapi ini bedanya mungkin bisa lebih-lebih ada anunya ada traversalnya mungkin-mungkin masih mungkin ya Niko lege enggak Nuh ada musuh gitu dong ada yang lain nggak bisa menggadi kombinasikan sama yang lain seputan gede-gede doang tuh doang kayaknya nggak ada efek jendaya nggak ada deh ntar kalau merah-merah betul gimana ya eh lah gitu doang dungeonnya itu yang sebenarnya itu gua kurang suka tuh begini Boy game hack and slash butas tapi begitu gitu loh dungeon dungeon lawan kocok-krocok setidaknya kocok itu banyak gitu loh biar hati spying Boy bisa sih kocoknya cuma tiga atau empat buah kan jadi nggak puas Boy wah nih kacin lagi nih ini nggak bisa di skip ya kacinnya gitu ya jadi mungkin ini kalau dijual akunnya ini mahal kirok-kirok ini ahalnya karena cukup lama ini Oh tenggelam dia wah gitu bangun kenapa lagi tuh Oh ditelepon dia Oh di tipe-tipe tenggelam anjir ada musuhnya Oh ada apakah ada serangan baru Oh bentar-bentar tadi serangan tadi nggak begitu icon icon skillnya coba oke kalau nggak ada musuh mungkin berubah ya skillnya coba tadi icon skillnya nggak begitu coy loh Hai uang ngebak tuh ya juga nggak ada jam attack jadi percuma kita kasih loncet percuma harus ada jam attacknya juga harusnya ya kalau dari gua sih harus ada jam attack kita ke tempat lain Apakah ada harta karun tidak ada harta karun-harta karunan kayak kacin lagi Oke ya air lagi nih bus Oh airnya dikurangin ada musuh bisanya Oh nggak ada wih jalan lambat anjir Oh pas di air jalan lambat cuy wah otaknya hilang oh ada lagi ada musuh gitu jump scare oh nggak ada bangun-bangun air oke gitu jadi ceritanya oke musuh ini musuh terakhir bukan jadi yuk cuma nyerang-nyerang gini ini kayak Menden level level awal oke oke lagi tapi masih tahap tes ya ya jadi maklumi lah ya kita tes kalau jatuh mati boy oke musuh tuh kalau jatuh mati jadi bisa kayak genshin ya bisa kita akalin uh tiba-tiba naik air naik eh ntar ya apakah benar kalau jatuh mati kita coba oke apa coba oke mati terbang eh nggak terbang deh ntar jatuhin aja semua malam mati dia udah level clear bagai dulu oh belum maksudku ayo mungkin masih level awal juga harusnya diperpanjang sih dungeonnya boy ini jadi kayak platkel ada platformernya juga gitu bukan cuma biasa tapi jameteknya sih yang kurang ya jameteknya tuh adalah nggak bisa kesitu anjir itu untung saya loncat awal selain kita nah orang kumpul kumpul dulu bukan biasa banget anjir tidak tidak saya saing gitu kenapa itu yang kok oke oke dia the final blow oke oke saya skip kayaknya ini masih terakhir kalau gak bisa gue gak tau nih kenapa dia kenapa yang jelas pasti ini menggunakan jalan cerita dimana dari tengah-tengah story pasti begitu kebanyakan sedikit kok oke belum lawan boss berarti oh ini dia oh ada teman baru coy oh dia anu eh kok tidak apa-apa jangan kesini jimakan lawan gurita boss kayaknya tuh wow api tuh begaya dulu kita karena menang ya habis ini buat lawan boss gitu jadi ceritanya oh suruh kembali pasti suruh gacah apa nih lobby oh ya gacah nih recruit recruit wih ini kita ya oh keren juga nih sensor-sensor gitu mukanya kenapa nih ngeblack kenapa nih ngeblack eh ngeblack kan ngeblack loh mau gacahnya ngeblack tutorialnya ngeblack gitu heran gue ya tadi error ya semoga udah gak error lagi oke udah ngeerror lagi kita gacah satu kali ya dan pesinya dapat karakter yang tadi kita selamatin boy ya udah gak selama-lama ya yang tadi oh bintang 5 langsung ya wih kok langsung bintang 5 tapi UI menu nya sih keren ya cek ini boy kemampuannya yang tadi kan naikin levelnya tentunya sama kayak game lain harusnya diubah kayak aku tuh bingung gitu loh kenapa pihak developer game mobile tidak membuat swat yang baru itu kenapa seleset yang sama diulang-ulang oh ini art 2D nya kok jelek ya art 2D nya jelek ya oh ada kostumnya anjir ada kostumnya bintang 4 dia ada kostumnya gak oh gak ada udah gitu doang coba oh kita disuruh story lagi boy oke coba udah lah ya sudah lah oh ini nentukan unit ya tuh ya kayak biasa lah ini nih 2 seperti itu ya ya namanya juga game begitu bro tau lah ya kalian tau lah gak usah gue jelaskan ya gak usah gue jelaskan lah ya game-game begini tuh kalian juga mulai belajar juga gitu ya paham jadi kita juga sebagai player itu juga belajar gitu ya jangan kita setelah terjebak sama marketingnya game-game Cina boy sama juga game-game Korea gitu kan jangan harusnya kita harus belajar juga gitu oke ini set 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 masih masih ada skillnya gitu ya oke oke ini apa ini gak tau maksudnya apa ya iya gak tau ini mungkin debuff ya mungkin debuff-debuff ya ini ada skill baru lah sih bisa gini-gini oke wah ini lebih seger ya wih bisa begitu anjir oh tapi tapi gak sakit ya ya skillnya wah tapi gak bisa pincang kamera ya boom gitu oke gak ada jalan oh masih hidup coy nah apa itu anjir skill apa itu coy oh skill buff ya tuh jadi lebih keren lah skillnya berubah anjir tuh skillnya jadi keren kan kok bisa berubah tuh gue agak bingung aja kok skillnya bisa berubah ya wih keren juga sih pedangnya nah gitu tadi maksud-maksud gue ternyata memang gak salah ya itu bukan ngebuck ya memang skillnya berubah cuma cara nge-triggernya gimana gitu cara nge-trigger skillnya kemana lagi tah tidak ada quest lagi tidak ada arahan perintah ke sini ya oh sudah bebas nih boy kita sudah bebas saat kita gaji-gaji-gaji aja ini gak ada bannernya sudah lagi 10 kali let's go skip bagi-bagi animasinya ya animasi gini boy wow CD ya set CD gue ini lampunya kuning boy berarti kita nih hoki harusnya weh kuning gini hoki nih apa nih senjata pedang pedang senjata oh sarung tinju sarung tinju bunga bunga senjata hoki ternyata oh ini doang ya hoki pistolnya doang boy pistolnya bintang 5 ya oke ternyata cuma gue bingung gue cuma dapet itu doang berarti kita pakai senjata senjatanya yang bintang 5 pakai ini ini tempa ya kita pakai ini nah terus kita tempat tempat bisa pakai senjata yang sejenis oh naik plus 1 gitu sama banget nih sih disini gak ada bedanya pun gue suka paham dari urainya sih memang gak ada bedanya ada senjata masih pakai bintang 3 kita naikin levelnya deh harusnya protagonis itu kan jago kita naikin kita pakai 5 deh kita pakai pakai 7 dia pakai 7 naik 5 level jadikan yang usian juga kita pakai 7 naik 5 level jadi itu bintang 5 ya awal-awalnya lumayan kita langsung ke chapter 5 sudah kita bantai semuanya yang ku heran itu emang skillnya sedikit atau gimana ya gue gagal paham bagian situ bro tapi tadi skillnya berubah ya nah kan misteri baru kan misteri baru ditambahkan gitu jadi kita harus bagaimana lah wah gitu ya tuh apa nih oh alt 1 dia bakal warna skill spesial kayaknya oh iya sebelum pergi warna skill wah langsung banyak skillnya langsung banyak skillnya coy kayak gini baru nah langsung banyak skillnya black hole serangan serangannya juga berubah coy wah ini baru anjir panic ya itulah pokoknya ya ya udah lintikan asli oke jadi begitu ya jadi skill jadi apa jadi banyak kalau kita coba yang satunya ya satunya gimana jadi satunya wah disuruh kembali ngapain kita nih disuruh oh rekuit lagi nih oh digali 10 lagi coy hah digali 10 lagi oke oh baik banget emas lagi nih wuhh dapet dupe kita oh disuruh naikin bintang jadi bintang 5 lihat nih seteru oh yang bintang nih oh disuruh upgrade biar makin sakit oh enggak enggak disuruh upgrade ini apa nih oh ini sad story ini kayaknya ini sad story ya ini kayak puzzle gini pemilihan orang kalau bingung gimana tuh suka-suka devnya aja suka-suka devnya aja ya kita coba ini kemampuannya yang tadi ya yang satunya boy bentar itu juga gimana coba ya oke ini aktifinnya bentar-bentar sabar-sabar sabar-sabar koningan jelek ya wah ini dia aktifkan mode mode jadi GGWP anjir jadi GG coy jadi PRG lanjir wah ini dia levelnya level design kasih lihat ini level design monster-monsternya juga kita kita sebagaimana nih udah caranya lewatinya coba I am the sword I am the sword gitu ya coba nya gitu serangan nya juga oke ada serangan baru oh berubah serangan yang ditangkan ketang-ketang ketang-ketang jatuh lampunya boy maboy lampunya gue kaget juga set ini ini kita buku bantai-bantai semua atau kita diam-diam sih oh kita diam-diam coi kita terlalu gigi terlalu gigi diam-diam harusnya oh diam-diam kita harus kayak apa ya kayak asin gitu loh diam-diam gitu oh mati lampu gak penting sebentar ini kalau begini mah isi banget nggak bakal ketahuan juga apa ya apa ya ini ini saya apa ini ini ada des ya Allah kenapa dipikir sih sampai membuat dev game-nya apa lagi nih mau dapet bahannya sudah aku duga terakhir hal ya kita cek kemampuan kemampuannya jadi untuk aktifin ultinya itu pakai alt 1 mungkin setiap battle bisa dipakai 1 jadi kita bisa pakai semua kemampuannya mungkin seperti itu ya oke ini B1 kita aktifin aja I am the strong level of langsung uah garak garak I am the strong believe the strong gitu dong masih udah lagi kemampuan aku jadi kemampuan kita asli pincang sih keren di whatsapp weh terkenal akhir-akhir Hai makannya ayo jilpong gini cuman jenis biasa boy dan ini kagak pentingnya ini sudah nih PGR banget nih PGR Honkai banget nih kalau Honkai ditambah sekarang ya semi open word banget ya oleh ini mah ini mah itu gitu terapalagi nih diapain lagi nih Oh ini apa nih Oh ditambahin chipnya ini kemampuan-kemampuan spesial ya iya 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 tahu gua tambahin kompon ini gitu ya Oh ini kemampuan-kemampuan lainnya nih Oh kemampuan ini kayaknya udah ada deh Oh belum cuma dua nih doang tapi itulah untuk apa untuk first impression ini boy ternyata apa nih dua-dua-dua oh kita bisa coba semuanya ternyata Tatar nggak jadi gue nggak jadi gue jadi gue bentar kita dikasih semuanya anjir dia beli wadi keren coy wadi keren nih nih wadi keren-keren kayaknya kita pakai kita pakai kita oke kita coba Aduh di training nggak ada training mode Oh nih hard ya ya aku tahu sudah training 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 nggak ada training lain aja kita lawan lagi semua lawan lagi kita ganti kita ganti ini terus kita kita ganti ini kita ganti ini mau coba semuanya cewek semua kayaknya nih ya biar aja deh aku pikirnya cuma cuma dua karakter buat tika ternyata dikasih semua ya pas cebet ya ya cuma lima karakternya boleh 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 saya suka saya suka kita lihat lagi ya Bagaimana tentang kemampuannya ini Bro kemampuannya seorang cewek yang cantiknya seorang cewek yang cantik ya Oke ini kemampuannya udah air gitu Bang tipe-tipe kilikinya Wow oke kita pakai al-1 tipe-tipe air mode air mode ini uh keren sih uh uh keren 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 tipe-keren keren ini apa-apa sih Oh darah Oh gila anjir ini boxing banget dia kalau ngindir bisa bisa nyerah anjir kita pakai al-2 ya lah cewek ini cewek tomboy nih Tauan sudah wotinya wuhh penceribu anjir muncul baru eh wuih kini pokoknya tetap sil berubah tapi sih masih berubah anjir hatikan kita ganti ini ya saya ulti dia oke oke tinggalin ya belum kita lihat ya skillnya boy jadinya healer yang air terhealer tadi yang tinju tuh kayak demik dealer iya 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 ini nggak ini ada ikan paling nggak penting gue ya yang paling benci gue ya semoga nanti dihapus ya anda itu nggak penting jauh apa faedahnya tadi mungkin lama aja adanya nah coba terakhir kita lihat kemampuannya si cewek alchemist tadi satu langsung aktifkan wih sing mode ulti cking gue serangan biasa kita coba serangan biasa ini lutinya oke jadi seperti itu ultinya siap habis langsung kok cepat betul habis ada beberapa hal yang gue nggak ngupaham oke 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 jadi itulah dia untuk kemampuan kemampuan ya dari game ini boy game yang berjudul the third ya the third ini adalah game masih tahap test juga jadi ini masih belum memperlihatkan hasil akhir dari game ini tapi menurut gue pribadi nih ya ini menurut gue pribadi saat gue melihat game ini pertama kali ini game masih belum belum mau rilis jujur ya ini menurut gue ini masih belum siap untuk rilis boy kenapa gua bilang seperti itu karena ini karena ya karena itu karena saat kalian itu rilis game seperti ini ini game belum siap boy masih banyak kaku gerakannya terus yang kedua jam attack juga kurang berguna gitu dan berbagai faktor lainnya sih oke kalian bisa lihat sendirilah ini terlalu polos masih boy masih butuh diproses lagi betulnya dapet gajah 10 kali kita gajah dulu ya 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 oh jelek senjata doang kayaknya dapatnya bisa dapet karakter oh bisa dapet karakter boy jadinya dupe kayaknya kalau karakter tuh terus sekali lagi ini harusnya oke nih 50 dapat bagus lagi oh iya 50 bagus gitu ya coba ini dupe buat apa sih ntar harusnya oleh nih buat ini nih ah ah iya ini kan eh begini coy sampai tujuh ini nambah-nambah kemampuannya oh ken ini anggapnya kayak c1 c2 c3 c4 sudah ya yaudah itu aja informasi bisa gua berikan jangan lupa untuk follow instagram kita Underboard ID untuk mendapatkan informasi game menarik atau bisa follow instagram gua sendiri yaitu Firasosi jika kalian tidak keberatan dan kita juga ada di discord bisa join kita di linknya di deskripsi di bawah kalian disana bisa membicarakan hal-hal aneh hal-hal bagus dan juga menyarankan kita untuk bagaimana ke depannya yaudah itu terima kasih semua nonton kita akan jumpa lagi di next video sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton